Halo para pemburu, di video kali ini, Min Toko Shisugon akan membahas tentang kematian Meruem Meruem adalah salah satu karakter terkuat dalam hantah-hantah atau bahkan dirinya yang paling kuat dari beberapa yang terkuat Bagaimana tidak kuat, Meruem berhasil mengalahkan manusia terkuat dalam semesta hantah-hantah yaitu Ketua Netero Dalam acara baku hantam tersebut, meskipun Ketua Netero koit sebenarnya Meruem juga menderita luka yang parah, lalu dirinya hampir juga koit Tapi karena dibantu kedua pengawal lebaynya, yaitu Puff dan juga Yuppie Meruem kembali sehat walafiat Cara yang digunakan kedua pengawal tersebut adalah dengan memberikan aura kehidupannya kepada Raja Semut tersebut Dalam pertempuran antara Meruem dan Ketua Netero yang mana Ketua Netero gugur, Ketua menggunakan kekuatan racun bom mawar guna menghabisi Meruem Kematian Netero sebenarnya bisa dihindari jika pihak asosiasi lebih matang dalam mengolah strategi Dalam pembahasan ini, kita akan menggunakan perandaian atau what if Netero bisa saja tidak bertemu dengan Dewa Kematian Andai kata Hunter yang dibawa pergi bukan Nof dan juga Morer Melainkan Netero membawa pergi 12 Zodiac Dalam 12 Zodiac ada salah satu dari lima penggunaan yang terkuat, yaitu sosok Jingfreaks Selain itu, Zodiac juga punya Botobai Dimana saat ak pemilihan ketua, Botobai disebut sebagai orang yang mendekati ketua perihal kekuatan Zodiac juga punya sosok Misaistom Nana dimana Harsu Kartuasitnya terlihat begitu berguna Selain itu, Zodiac juga masih punya sosok kerasakti yaitu Sayu Dimana Harsu tiga ekor keranya juga terlihat OP Bagaimana tidak OP jika seseorang terkena Harsu dari ketiga ekor keranya Seseorang tersebut akan kehilangan Pendengaran, penglihatan, serta orang tersebut tidak bisa berbicara Zodiac juga masih punya sosok yang selalu tertawa layaknya penonton bayaran yaitu sosok Pariston Selain itu, Zodiac juga punya beberapa anggota lainnya Yang mana mereka harusnya kuat-kuat Mengingat Zodiac adalah lawan sparing bagi ketua Netero Andai kata waktu itu yang dibawa oleh ketua Netero adalah Zodiac Bukan Morel dan juga Nof Hasil seri pertarungan dengan para Semunci Merah hasilnya akan lain Dan bisa jadi ketua Netero masih hidup Botobai si Zodiac Naga sekaligus Kanjai si Zodiac Harimau Juga mempertanyakan keputusan Netero tersebut Kenapa ketua tidak meminta bantuan kami? Malah ketua meminta bantuan Morel dan juga Nof Kalian bisa mengecek hal tersebut pada episode 137 Jika menurut ketua Zodiac tidak bisa dilibatkan dalam pertarungan melawan semut Dan pihak yang bisa dilibatkan adalah Nof dan juga Morel Beserta dengan anak-anak gediknya Pihak asosiasi juga bisa mengalahkan Meruem Sekaligus tanpa mengorbankan nyawa ketua Jika mereka menggunakan strategi yang lebih matang Dalam pihak protagonis ada sosok Nof dan juga Meleoron Dimana kedua hasil mereka sangat berguna Hasil dari Meleoron adalah Perfect Plan dan juga kaki tangan Tuhan Dengan jurus ini Meleoron dapat membuat dirinya benar-benar tidak terlihat Layaknya seekor bunglon yang sedang menyamar Jurus Perfect Plan menghilangnya benar-benar hampir sempurna Dimana penglihatan, pendengaran, sentuhan Kesemuanya tidak bisa menjangkau jurus tersebut Bahkan dengan N sekalipun itu juga tidak bisa bekerja Satu hal yang bisa dibilang dari kelemahan jurus ini yaitu perihal penciuman Itu sebabnya Gonfix mengkomentari Meleoron yang sedang merokok Gonfix sangat khawatir jika bau rokok tersebut akan menggagalkan penyamaran Meleoron Jurus yang kedua Meleoron adalah kaki tangan Tuhan Berbeda dengan jurus sebelumnya yaitu Perfect Plan Yang mana jurus tersebut hanya membuat hilang penggunanya Jurus kaki tangan Tuhan juga bisa menyeret orang lain guna menghilang juga Selanjutnya kita akan gantian ngebahas harsu milik Nof Harsu Nof diantaranya adalah Head and Sec Dan juga Nof mempunyai harsu lainnya yang bernama Scream Jurus ini adalah jurus yang menciptakan ruang dimensi Nen Dimana Nof dapat masuk dan keluar sesuka hati dalam ruangan buatannya tersebut Ruang dimensi Nof sepertinya sangat sempurna Mengingat beberapa semuci merah tidak bisa mendeteksi ruangan tersebut Sesaat setelah digunakan oleh Nof Jurus ini juga masih berkaitan dengan teleportasi Bedanya jurus ini digunakan Nof untuk penyerangan Dengan kedua tangannya Nof menciptakan ruang dimensi Nen Dimana bagian tubuh yang terkena portal dimensi di tangannya Bagian tubuh tersebut akan dikirimkan menuju ruang dimensi Nen Jika Nof bisa menyerang bagian tubuh Meruem dengan jurus Scream Katakanlah kepala Meruem yang terkena serangannya Pihak asosiasi bisa mengalahkan Meruem tanpa harus mengorbankan nyawa Netero Dalam menyerang Meruem karakter Nof harus dibantu dengan jurus kaki tangan Tuhan milik karakter Meleoron Jurus sebelumnya Garin Nof yaitu Head and Seck juga bisa digunakan Dengan dibantu Meleoron sehingga bisa menghilang Karakter Nof bisa menyeret Meruem menuju ruang dimensi Nen Lalu kemudian Meruem ditinggal di sana Gimana kombo antara Meruem dan juga Nof anjay kan Andai kata gabungan jurus tersebut tidak bisa digunakan Masih ada gabungan lainnya Gabungan ini melibatkan tiga karakter yaitu Meleoron Nof Dan yang terakhir adalah sosok Kilua Zoldik Meleoron kemampuannya yaitu dapat menghilang Lalu untuk Nof kemampuannya yaitu berkaitan dengan ruang dimensi Nen Sedangkan untuk Kilua Zoldik kemampuannya yaitu berkaitan dengan kecepatan Selanjutnya kita semua tahu kan Meruem meninggalnya karena efek racun mawar Jika pihak protagonis mengetahui bahwa bom mawar memiliki efek yang dasyat Kenapa pihak protagonis tidak menggunakan bom mawar tersebut sejak dari awal Bisa saja Nof memasang beberapa bom mawar di area istana kerajaan Dengan jurus ruang dimensinya Jika Nof tidak bisa melakukan hal tersebut seorang diri Karakter Nof bisa melakukan itu dengan dibantu oleh Meleoron Dan juga dibantu oleh Kilua Mekanismenya kira-kira adalah begini Pertama-tama kombo Meleoron dan juga kombo Nof Keduanya membuat beberapa lubang dimensi Nen Guna akses keluar masuk menuju istana Setelah beberapa portal pintu disiapkan Kali ini duet Meleoron dan juga Kilua gantian yang beraksi Duet Meleoron dan juga Kilua Mereka berdua bersiap menyiapkan beberapa bom mawar Dengan kecepatan kilat milik Kilua Tugas pemasangan bom tersebut seharusnya bisa berjalan singkat Setelah beberapa persiapan tadi dilakukan yang sekarang adalah bagian eksekusinya Dimana dengan rencana seperti itu Pihak protagonis harusnya bisa mengalahkan Meruem Sekaligus mengalahkan kantek-kantek Cimeranya Tanpa harus mengorbankan nyawa Netero Nah gimana makin anjay kan perandainya Jika beberapa perandain tersebut dilakukan oleh Bapak Togasi Bantereks jantar aksemu Cimerah mungkin saja tidak akan mendapatkan field dragnya Dan juga aksemu Cimerah tidak akan menjadi ak terbaik versi beberapa polling Bayangkan saja jika perandain sebelumnya dilakukan Kita tidak akan mendapatkan beberapa momen penting dari aksemu Cimerah Di antaranya adalah Momen egois dan bebal dari sosok Gonfrix Patahnya semangat Nof ketika melihat aura pengawal kerajaan Patahnya lengan Kaito ketika melawan Neverpito Momen ketika Meruem melewati kedua veteran dan keduanya tampak melongo Momen ketika Netero kehilangan lengan dan kakinya Serta yang paling menarik adalah momen pertukaran keperibadian antara Gonfrix dan juga sosok Meruem Gonfrix yang awalnya manusia di akhir aksemu Cimerah dirinya berubah layaknya monster Yang dipenuhi saat berdendam Sebaliknya Meruem yang di awal ak adalah monster Di akhir ak Meruem bertindak layaknya manusia yang dipenuhi saat berkasih sayang Dan kematian Meruem bersama dengan Komugi mungkin saja adalah kematian dari pihak antagonis Yang paling mendapatkan simpati Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshisugon Terima kasih